Intro Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Justito Adi Prastio, biasa dipanggil Tito. Saya dari program studi jurnalistik VKMunpad. Kali ini saya ingin mendiskusikan tentang jurnalisme dan konvergensi. Belakangan ketika kita mendengar istilah konvergensi, kita akan mengasosiasikan konvergensi dengan multi-platform atau multi-channel. Walaupun sebenarnya konvergensi yang dimaksud atau dimensi atau diskursus akademik terkait konvergensi, itu tidak melulu hanya sekedar multi-platform saja. Ada hal-hal yang berkaitan dengan konvergensi yang kadang kurang didiskusikan. Ketika kita bicara tentang konvergensi, sebenarnya akademisi-akademisi komunikasi awal yang membicarakan tentang konvergensi, itu mengasosiasikan konvergensi tidak hanya dalam lingkup multi-platform saja, tetapi integrasi antar banyak aspek. Tidak hanya dalam konteks materialitas atau platform, tetapi juga kognisi atau interaksi antara berbagai aspek yang berkaitan dengan aspek material tadi. Karena, atau juga industri. Karena tidak hanya dalam lingkup bagaimana satu media menghasilkan 1, 2, 3, atau 1, 2, 3 konten di berbagai macam platform. Kalau kita lihat hari ini, ketika ada satu media menghasilkan beberapa konten, lalu kemudian memblastingnya di beberapa platform mereka, bahwa termasuk media sosial, di website, lalu kemudian di Twitter, Instagram, Youtube, dan seterusnya, maka apakah hal tersebut cukup untuk disebut konvergensi? Kita membutuhkan diskusi yang lebih jauh, terutama ketika hari ini, karena diskusi yang reduktif terhadap konvergensi itu, membuat banyak media hanya sekedar merepublikasi satu konten, atau kemudian dimodifikasi sedikit untuk konten-konten, atau untuk platform atau kanal-kanal mereka. Kontennya masih tetap sama. Dan itu bermasalah. Kenapa dia kemudian bermasalah? Audiens diasumsikan akan mendapatkan terpaan konten yang mirip-mirip, yang similar, tetapi platform yang menyalurkannya ini berbeda. Sedangkan yang dibayangkan dari konvergensi itu sendiri, ini lebih merupakan sebuah, kalau kita kembali secara etimologis, term konvergensi yang dimaksudnya adalah ketika ada dua, tiga, atau lebih entitas yang bergabung, terkombinasi, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, konvergensi tidak sekedar multimedia. Saya akan memberikan contoh terkait podcast. Keberadaan podcast dan keberadaan podcast journalism, itu mungkin dan hanya dimungkinkan ketika ada platform yang menjadi fondasi dari podcast itu. Ya, kita saya sebut misalnya adanya Spotify, adanya Noise, atau Anda bisa sebut platform-platform yang lain. Platform-platform tersebut memungkinkan podcast bisa ada dan kemudian direproduksi. Direproduksi sedemikian rupa dan kemudian sampai kepada publik. Nah, ada interaksi antara media, antara media, jurnalisme, dengan penyedia platform podcast di sini. Yang nanti kemudian medianya akan membuat channel atau seterusnya di dalam platform ini. Tetapi interaksi itu yang kemudian dibayangkan sebagai sebuah relasi antara dua entitas. Yang satu terkait dengan teknologi, yang satu kemudian terkait dengan idea terhadap jurnalisme, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Relasi mutual, simbiosis, yang walaupun mungkin soal apakah ini sama-sama setara menguntungkannya, atau kemudian ada yang mengeksploitasi satu pada yang lain, ini kita akan bisa diskusikan di dalam domain ekonomi politik. Domain yang lain, domain yang berbeda. Tetapi kita bisa memperlihatkan entitas baru dengan keberadaan platform-platform tadi, dan membuat media-media bisa mengakselerasi, menciptakan produk jurnalisme dalam bentuk yang baru. Nah, kita bisa ganti platform tadi Spotify, atau Noise, atau yang lain, dengan platform yang lain, YouTube misalnya, atau Instagram misalnya, atau Twitter misalnya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya media kemudian harus merespons secara berbeda, platform-platform tadi. Nah, merespons secara berbeda, mengapa merespons secara berbeda? Karena materialitas dari masing-masing platform, ini juga akan berbeda. Berbeda dalam artian, kita tidak bisa menyamakan konten yang dihasilkan, atau dipublikasikan nanti di Twitter, dengan yang ada di Instagram. Materialitas dari Twitter sangat mengandalkan teks, teks yang terbatas, walaupun kemudian saat ini kita bisa membuat threads panjang, atau kalau berlangganan, kita bisa membuat tweet dalam baris yang banyak. Nah, tetapi secara inherent, Instagram jauh lebih visual dibanding Twitter, walaupun Twitter mengakomodasi foto atau video. Tetapi Instagram dengan materialitas dan bentuk EU-EUX yang mereka miliki, akan memungkinkan proses publikasi jurnalisme visual yang berbeda dibandingkan dengan Twitter. Nah, tidak berarti kemudian Twitter kalah dibanding Instagram. Twitter memiliki platform yang memungkinkan ruang diskusi bisa menjadi lebih hidup di sana, bisa menjadi lebih cepat, akseleratif percakapannya, debatnya, diskusinya, diskusi politik menjadi lebih seru di Twitter dibandingkan dengan di Instagram. Nah, ini yang perbedaan platform ini, ini yang kemudian membuat media harusnya merespon secara berbeda. Dan karena media merespon secara berbeda, kontennya berbeda, maka proses produksinya juga akan berbeda. Nah, ketika proses produksinya secara berbeda, maka kemudian yang akan didiskusikan adalah apakah entitas yang menghasilkan atau memproduksinya, ini akan sama atau berbeda? Atau kemudian ada dua atau tiga entitas yang kemudian saling bekerjasama di dalam media tersebut untuk menghasilkan itu. Atau bahkan mungkin nanti medianya menghasilkan media yang lain. Mereka menyapih media yang khusus mempublikasikan di website, media yang khusus mempublikasikan di Twitter, media yang khusus mempublikasikan di TikTok misalnya. Ya, TikTok adalah sebuah tantangan baru. Adalah tantangan baru buat jurnalisme karena bentuknya, platformnya, dan interaktifitas, virtualitas yang mereka butuhkan. Nah, ini alasan kenapa pada akhirnya kita tidak bisa melihat konvergensi sebagai kultur juga. Itu hanya sekedar bentuk dari jurnalisme multimedia. Karena proses dari interaksi antara media dan keberadaan teknologi platform dan yang lain ini, ini akan menghasilkan kebutuhan pada aspek skill, kognisi yang berbeda. Dan ketika kebutuhan skill dan kognisi yang berbeda, atau ya, berbeda dan bertumbuh, maka dia akan mendisrupsi bahkan media itu sendiri. Kalau dulu ketika di jaman media cetak misalnya, maka sirkulasi produksi konten itu hanya melibatkan reporter, redaktur, mungkin ada reporter, redaktur, ada redaktur pelaksana, lalu kemudian ada PM Red, lalu ada penerjemah. Tetapi dengan keberadaan teknologi ini, maka mungkin mereka akan melibatkan orang-orang dengan skill set tambahan. Karena visualitas yang sangat dorong, walaupun bentuknya tetap ada tekstualnya, mereka membutuhkan jurnalis yang fokus pada visualitas. Visual jurnalis, data jurnalis, karena datanya coba dikonversi dalam bentuk yang lain. Jurnalis-jurnalis tersebut juga membutuhkan produksi konten audiovisual yang berbeda lagi ini, karena dia membutuhkan penampilan penampang yang berbeda. Atau bahkan ketika dibutuhkan interaktifitas tertentu, misalnya ketika medianya mencoba untuk mendiseminasi kontennya dalam bentuk news games, maka dia butuh programmer. Beberapa media akan menjadi lebih besar, lebih gendut. Atau kalaupun jumlahnya masih tetap sama, mereka membutuhkan diversifikasi peran yang berbeda. Jadi kita akan melihat konvergensi tidak hanya sekedar soal bagaimana menyalurkan konten yang sama, yang similar ke berbagai macam platform. Kita akan melihat disrupsi dari media dan interaksinya. Nah ini yang kadang luput untuk dibicarakan atau bahkan disadari oleh media. Jadi media di Indonesia, kita bisa lihat media di luar juga sama. Nah media di Indonesia kadang luput menyadari dan mensimplifikasi bahwa perbedaan antar platform dan teknologi ini hanya sekedar, oke kita sulap konten A, B dalam bentuk yang berbeda nih. Kalau media, kalau dia dalam bentuk cetak, versinya lebih panjang. Kalau dalam bentuk online, versinya kita mampatkan lebih pendek. Padahal tidak sesederhana itu. Dalam konteks konvergensi, ini yang tadi saya sebutkan bahwa dia akan menciptakan interaksi antar berbagai pihak. Interaksi yang misalnya membuat banyak media hari ini sangat bergantung pada Google. karena media tersebut menyandarkan finansialnya dari AdSense. Dari AdSense Google. Dan itu berlaku juga untuk YouTube. Atau juga berlaku untuk Facebook dan kemudian TikTok. Kita bisa berdebat, ya tentu saja, soal keberadaan Google, YouTube, Facebook, atau provider-provider tersebut yang kemudian memotong sponsorship. Jadi, mereka menyalurkan tapi sekaligus memotong sehingga mereka menjadi semacam provider sekaligus memberikan, sekaligus memotong uang atau kapital yang harusnya diterima oleh media. Kita bisa berdebat tentang itu dalam lingkup ekonomi politik media. Nah, tetapi yang bisa kita bicarakan sekarang adalah adanya interaksi baru. Karena kalau dulu, itu ketika medianya klasik, kalau tadi saya berikan ilustrasi terkait media cetak, kalau di media televisi, dulu ini soal ruang redaksi yang menghasilkan siaran, menghasilkan siaran yang diawasi tentu saja oleh lembaga tertentu agar siarannya memiliki konten yang penting untuk publik. Tapi target mereka langsung ke audiens. Jadi, sesederhana itu. Pengiklan itu langsung masuk ke media. Tetapi dengan adanya gatekeeper ini, gatekeeper dalam artian yang menjadi perantara untuk pengiklan dan seterusnya, maka ada pihak yang lain di sini. Nah, pihak yang lain, ini kita bisa melihat bahwa ada disrupsi, ada bentuk-bentuk konvergensi yang menjadi implikasi dari keberadaan teknologi digital di dalam ekosistem internet. Ya, tentu saja ada banyak implikasinya. Implikasinya positif karena soal ketersebaran. Implikasi negatifnya adalah soal bagaimana dana finansial ke medianya harus dibagi ke entitas-entitas yang lain. Nah, ini yang melihat, ini yang jadi fondasi bagaimana pada akhirnya diskusi tentang konvergensi, ini tidak bisa dilihat secara hitam putih. kita harus melihatnya dalam kacamata yang lebih terbuka. Kita harus menimbang resiko dalam artian apakah konvergensi ini punya implikasi negatif atau kemudian potensinya. Dia punya implikasi positif atau enggak. Kenapa saya katakan dia memiliki potensi negatif? Karena tanpa kesadaran akan fungsi platform teknologi dan bagaimana mereka mendisrupsi, termasuk kesadaran bahwa ada potensi yang besar di sana, media-media kita akan cenderung misalnya terdisrupsi dalam beberapa tahun kebelakang kemarin, misalnya banyak media berlumba-lumba untuk mendapatkan adsense dengan menciptakan konten sebanyak-banyaknya. Mereka bermain frekuensi, mereka bermain volume. Dan bagaimana cara kemudian mereka mengait lebih banyak lagi audiens, mereka membuat clickbait. Nah, resikonya adalah soal reputasi dari jurnalisme. Dan bukan hanya reputasi, karena reputasi merupakan pantulan dari kualitas jurnalisme. Kita tidak bisa menyalahkan reputasi jurnalisme kita yang turun dan memburuk belakangan dalam periode 15 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Tapi kita harus melihat dan membuat pengakuan bahwa kualitas jurnalisme kita ini di banyak sisi itu mengalami declining. Declining akibat disrupsi, akibat konvergensi yang tidak disadari implikasinya. Nah, ini yang kemudian dibutuhkan pemahaman, karena kesadaran berdiri di atas pemahaman yang baik. Dengan kesadaran akan relasi antara platform, media, dan masyarakat, maka mereka akan membuat atau mempublikasikan konten mereka dengan berbagai bentuknya, dengan ethical consideration tertentu. Mereka tidak akan menghindari clickbait, menghindari hyperbole headlines. Tetapi di saat yang sama, mereka mungkin akan mengembangkan bentuk-bentuk baru di dalam jurnalisme yang potensi konvergensnya itu mereka manfaatkan. Salah satu contohnya misalnya diskusi di space yang diakomodir oleh Twitter. Apa yang menarik adalah beberapa media membuat diskusi terbuka di space. Dan di situ kita akan melihat bagaimana jurnalisme media, khususnya di sini ketika saya bicarakan itu, tidak hanya sekedar menghasilkan konten lalu kemudian disampaikan ke masyarakat. Tetapi mereka membuat public sphere, mereka membuat social sphere di Twitter yang kemudian setiap orang bisa berinteraksi di sana. Selama tentu saja, opini, selama opini pendapatnya itu layak, didengar. Layak dalam artian ya tentu saja tidak ada makian dan seterusnya. Dan tidak hanya satu dua media yang melakukan hal tersebut, ada beberapa media yang kemudian memiliki kesadaran semacam itu. Dan di dalam tema yang besar, di dalam tema politik, di dalam tema election, sampai musik, sampai seni kebudayaan yang lain. Nah, itu baru Twitter. Kita akan bisa melihat dalam lingkup domain-domain yang lain. YouTube misalnya, atau Facebook. YouTube contohnya, beberapa media mungkin hanya sekedar menjadikan YouTube sebagai sarana untuk merepublikasi konten-konten yang khususnya media televisi, konten-konten yang sudah mereka tayangkan di siaran mereka. Mereka potong-potong, lalu kemudian direpublikasi di YouTube untuk mendapatkan revenue tertentu dari YouTube. Nah, tetapi beberapa media yang lain menjadikan YouTube sebagai ruang yang lain. Ruang yang lain di mana live view mereka, atau live performance mereka, mereka membuat diskusi seminar tertentu, mereka siarkan itu di YouTube, ada ruang diskusi di kolom komentar YouTube-nya, ada interaksi antar moderator dengan audiensnya, lalu kemudian mereka membesar dan menciptakan interaksi yang berbeda dibandingkan sebelumnya antara media tersebut dengan audiens mereka. Nah, itu hanya contoh dan ada banyak potensi yang saya katakan. Dan di saat yang sama, ada banyak batu ganjalan yang membuat konvergensi ini akan mencederai jurnalisme kalau kita tidak menyadarinya atau media-media tersebut tidak memahaminya dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu, kita akan bisa mendiskusikan konvergensi dalam domain yang lebih luas lagi dari kesempatan yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax